Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kasus pencabulan pasangan suami istri terhadap anak di bawah umur ini, saya sudah terhubung dengan AKP Ahmad Masdar Tohari, Kasat Reskrim, Polres Jepara. Selamat siang Pak Tohari. Selamat siang Ibu. Ya, terkait dengan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh pasangan suami istri, seperti apa kronologi awal perbuatan asusila yang dilakukan pasangan suami istri ini? Jadi kronologinya pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023, sekitar jam 10 pagi, tersangka dua ini, yaitu istrinya tersangka pertama, mengundang korban untuk diajak masak-masak di rumah tersangka ini. Setelah masak-masak, sekitar sore, jam 5 sore, korban ini berkeinginan untuk merokok. Jadi merokok, terus dikasih tahu sama tersangka dua, perempuan NP ini, untuk masuk ke dalam kamar. Masuk ke dalam kamar, untuk merokoknya di dalam kamar. Karena si suami tersangka dua ini mendengar, langsung mereka inisiatif keluar membelikan rokok, setelah itu kembali ke rumah itu, mereka diajak masuk ke kamar sambil merokok itu tadi. Tadi di dalam kamar, pasangan suami istri ini melakukan hubungan seksual. Jadi melakukan hubungan suami istri di depan korban anak ini. Nah setelah itu korban kan memberontak, memberontak karena takut dia ingin keluar dari kamar itu, tapi tersangka satu, mengunci kamar tersebut, sehingga korban ini tetap menyaksikan mereka berdua melakukan hubungan badan. Setelah itu mereka selesai melakukan hubungan badan dengan tersangka dua, mereka mengajak berhubungan badan dengan korban. Dengan ancaman kalau kamu tidak mau berhubungan dengan saya, nanti saya sampaikan sama keponakan saya, biar kamu tidak jadi patren sama keponakan saya. Jadi seperti itu Mbak. Berarti hubungan antara tersangka dan korban ini adalah korban merupakan teman dekat dari ponakan tersangka. Dan dalam tayangan berita sebelumnya disebutkan bahwa tidak hanya terjadi di rumah tersangka, dan juga kegiatan ataupun tindakan asusila ini terjadi di hotel dan sudah beberapa kali. Ancaman seperti apa yang sangat ditakuti oleh korban sehingga perbuatan ini terjadi beberapa kali? Jadi ancaman juga sama dengan waktu pertama kali berbuat itu. Jadi kalau kamu tidak mau, saya laporkan sama keponakan saya, biar hubunganmu putus sama keponakan saya, biar keponakan saya tidak mau sama kamu. Dan saya akan menyampaikan hubungan kita berdua ini. Jadi mereka selalu ancamannya dengan begitu Mbak. Jadi sampai mereka berulang-ulang ada lima kali itu. Tapi dalam perhubungan badan lima kali ini tanpa pengetahuan istrinya. Jadi yang istrinya tahu itu pada saat hubungan pertama saja. Baik. Nah kemudian apakah di saat pertama mereka mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar dan meminta korban untuk menyaksikan saat tersangka berhubungan intim ini, apakah terjadi secara spontan atau sudah direncanakan terlebih dahulu? Jadi menurut tersangka sepontan. Jadi sepontan karena nafsu. Sepontan karena nafsu, terus ada kesempatan. Jadi pada waktu itu korban minta merokok, akhirnya dengan akal bulisnya mereka, mereka dimasukkan di dalam kamar supaya merokok di dalam kamar tidak dilihat orang. Alat saja seperti itu. Jadi karena adanya keinginan korban untuk merokok dan diajak atau digiring ke dalam kamar, disitulah kesempatan para tersangka untuk menjalankan aksi jahatnya itu ya Pak ya? Iya betul. Kemudian di saat kapan akhirnya kasus ini terungkap oleh kepolisian dan akhirnya menangkap para tersangka? Jadi begini, ibu korban itu merasa curigil kepada korban. Kenapa korbannya kok sering merenung, sering minta dibelikan obat, padahal dia tidak sakit. Jadi kayak depresi begitu. Dia selalu minta dibelikan obat sama ibunya. Akhirnya ditanya sama ibunya, terus akhirnya anak ini mengaku bahwa mereka ini pernah disubui oleh tersangka 1 dengan sepengetahuan tersangka 2. Akhirnya dari ibunya melaporkan ke kita, setelah itu kita melakukan penangkapan dihadap kedua tersangka tersebut. Baik, jadi saya ulangi lagi. Di saat pertama korban diminta untuk menyaksikan, di saat Pak Sutri ini berhubungan intim. Dan setelah itu, sang istri tidak tahu kalau tersangka 1 akhirnya berhubungan intim juga dengan anak di bawah umur ini. Seperti itu ya Pak ya? Jadi awalnya ini, awalnya kan memang mungkin ya sudah di, karena istrinya ini karena merasa takut mungkin sama suaminya, ingin menyenangkan suaminya. Makanya pada saat mereka berhubungan badan, mereka seru nonton. Setelah itu, setelah mereka selesai melakukan hubungan badan, anak ini dibaksa untuk tidur di tempat tidur tersebut, untuk akhirnya melakukan hubungan badan dengan suaminya itu, pengetahuan istrinya, ditunggui sama istrinya. Ya, baik. Belajar dari kasus ini, ataupun dari kasus ini, apa imbawan polisi kepada masyarakat, khususnya anak muda dan juga orang tua, agar tidak terjadi kasus seperti ini. Atau bahkan kepada masyarakat, sehingga bisa melaporkan kejanggalan-kejanggalan seperti ini, agar tidak terjadi hingga beberapa kali, baru akhirnya bisa terungkap dan dibongkar oleh polisi. Ya, terima kasih. Jadi kami dari aparat kepolisian, menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jepara, agar selalu berhati-hati dengan rayuan orang, walaupun itu tetangga kita sendiri, atau orang terdekat kita sendiri. Jangan sampai anak-anak ini terjerumus dengan hubungan yang tidak jelas, walaupun mungkin mereka dijanjikan apapun. Jadi saya minta sama orang tua, untuk pengawasannya lebih getar lagi, apalagi yang punya anak gadis, yang masih punya anak-anak kecil, solong diawasi pergaulannya mereka. Jadi jangan sampai mereka terjerumus dengan pergaulan bebas. Begitu, Pak. Ya, karena bisa dibilang kasus ini sangat menyedihkan ya, Pak, ya. Khususnya di daerah Jepara. Nah, ada kasus seperti ini. Dan ancaman hukuman apa yang akan dinanti oleh para tersangka? Jadi mereka kita terapkan pasal 81, yuntuh 76D, atau pasal 82, yuntuh 76E, Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Baik. Baik. Kasus ini semoga tidak terjadi, baik di Jepara maupun di daerah manapun di Indonesia. Baik, terima kasih AKP Ahmad Masdar Tohari, Kasat Reskrim, Polres Jepara, sudah bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih. Salam Presisi.